dan perempuan kemudian kita tembuskan juga ke ketua Indonesia polisi kemudian kita tembuskan ke dipropam Mabes Polri kemudian kita tembuskan ke Ipwasum Mabes Polri kita tembuskan juga disini ke Kapolri nanti urutannya kemudian dipropam Polda Jateng kemudian kita tembuskan juga ke Irwasda Polda Jateng kemudian kita tembus waka Polda Jateng juga kemudian disini Kapolda Jateng Hai jadi semua ini kita tembuskan ke sana biar menjadi langkah koreksi yang anu laporan Pak ini kan ya Hai anak-anak untuk nama ya negara saja menjamin wanita dalam bentuk ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak kemudian di kepulisan sendiri ada PPA artinya apa? perempuan ini kan benar-benar mendapatkan perhatian ekstra loh ya spesialis lebih daripada beberapa proses yang lain tapi ternyata seorang pimpinan satuan menerjemahkan mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini apalah ya ini etikanya bagaimana coba pola komunikasinya bagaimana pelayanannya bagaimana nah itu yang kita sayangkan sekali sebenarnya ketika seseorang entah itu benar memenuhi syarat hukumnya entah lokus tepus geliktinya memenuhi atau tidak ketika seorang korban melapor setidaknya diterima dan diarahkan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukumnya bukan malah seolah-olah dihakimi tapi ya penak tau coba bayangkan kalau misalnya itu terjadi pada keluarga beliau saudara beliau, anak beliau atau siapa pengsaudara perumahnya beliau terus seperti apa perasaannya ini situasi semacam ini yang sebetulnya betul-betul kita pengen pengen apa rubah supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi riska apa mbak R seperti ini korban-korban seperti ini seorang yang sudah menjadi korban kejahatan mau melapor aja udah takut karena terbentur oleh birokrasi dan cara penerimaan pelayanannya yang gak karu-karuan seperti ini ini gak profesional kan gitu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax